Saya mendapatkan pelajaran bahwa dari kedua agama yang kita pelajari ini bahwa tidak ada satu ajaran agama diajarkan untuk membunuh. Ketika konflik terjadi, maka korban atau dampak yang terparah itu tentu perempuan dan anak. Terima kasih telah menonton! Sejarah mencatat, perempuan Indonesia memiliki peranan penting dalam menciptakan perdamaian di Indonesia. Dimulai pada masa kolonial, era penjajahan, para tokoh perempuan muncul di berbagai daerah memerangi penjajah untuk memperoleh kemerdekaan. Yang pertama, barangkali kita berbicara masalah pergerakan perempuan di awal. Kalau misalkan berbicara di awal, maka kita akan mengenal atau tahu beberapa tokoh kaum perempuan yang dulu berjuang melawan kolonialisme. Kemudian masuk arah pergerakan, ada berbagai macam organisasi perempuan yang akhirnya mereka tumbuh subur. Karena apa? Karena mereka mendapatkan pendidikan. Jadi kunci dari pergerakan dan menjadi agen perubahan dari para perempuan itu adalah bagaimana mereka terdidik, bagaimana mereka bisa mendapatkan pendidikan yang memang akhirnya mendorong mereka untuk apa yang bisa mereka lakukan dengan pendidikan yang sudah mereka dapatkan, dengan latar belakang berorganisasi, dengan berbagai latar belakang kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang melatar belakang mereka gitu kan, sehingga akhirnya mereka ingin berbuat sesuatu. Disitulah agen perubahan muncul dan dengan adanya keinginan untuk memperbaiki khususnya untuk kaumnya, barangkali untuk perempuan gitu ya, maka mereka terus bergerak, berjuang bagaimana caranya supaya mereka menjadi agen perubahan yang akhirnya bisa kita rasakan sampai sekarang bahwa kemerdekaan itu bisa kita rasakan baik kain laki-laki ataupun kaum perempuan. Perempuan Indonesia juga turut andil dalam menciptakan perdamaian dunia. Untuk sejarah Indonesia, ya keterlibatan kaum perempuan di dalam kemerdekaan, ke dalam apa namanya, perdamaian dunia, barangkali itu baru masuk ke periode, apa namanya, ke periode setelah kemerdekaan. Salah satunya misalkan dimulai dari KAAD, ada kaum kaum perempuan yang memang ikut di dalam konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika yang pertama kan memperjuangkan perdamaian dunia, di mana ada beberapa negara yang ternyata belum merdeka, padahal negara-negara Asia Afrika pada saat itu gerombolan, segerombolan gitu ya, udah pada merdeka kok masih ada dua negara yang belum merdeka gitu, sehingga akhirnya diadakan kongres. Nah kemudian untuk periode berikutnya, barangkali perjuangan perempuan gitu kan, kalau misalkan untuk masa sekarang itu jauh lebih banyak ya dilakukan gitu, bagaimana perempuan-perempuan sudah banyak mengadakan atau mendirikan organisasi atau terlibat di dalam organisasi keperempuanan, dan kemudian mereka berjuang di PBB, di Komnas HAM, dan lain-lain itu sudah sangat banyak terbuka gitu ya untuk periode sekarang gitu. Kini peranan perempuan dalam agenda perdamaian terus berlangsung dengan menjalankan partisipasi aktif, salah satunya dalam penyelesaian konflik di Indonesia melalui pendekatan persuasi. Perempuan memegang peranan penting dalam pencegahan konflik, manajemen konflik, dan bina damai pasca konflik. Dan biasanya itu sangat akar rumput, sangat lokal, dan karenanya sifatnya kecil, ad hoc, dan kerap-kerap tidak terlalu dianggap. Dan karena itu juga seringkali upaya damai mereka gampang untuk dipatahkan. Tapi semangat mereka untuk menghadirkan perdamaian itu selalu bolak-balik akan muncul, dan mereka akan terus berstrategi juga karena damai itu menjadi kebutuhan untuk survive. Bukan sekedar sebuah aksi respon yang karena ada pikiran, oh ini strategi yang harus bagaimana untuk mendamaikan, dan lain-lain. Tapi kebutuhan untuk survive. Ketika satu daerah dinyatakan, oh sudah tidak konflik lagi, tapi kan benih konfliknya tetap ada, residu konfliknya tetap menyala. Nah perempuanlah yang sebetulnya paling persisten, paling kukuh dan tenggung menurut saya, mengupayakan perdamaian itu. Pendekatan yang dilakukan oleh perempuan itu memang agak berbeda dengan pendekatan yang dilakukan oleh laki-laki. Jadi saya tekankan bahwa rasa kemungkinan lebih banyak dipertontonkan atau digunakan oleh para politisi perempuan dalam melakukan pendekatan untuk perdamaian. Sementara logika akan lebih banyak digunakan oleh kaum laki-laki. Kalau saya tidak salah begitu. Sebetulnya kan perdamaian itu harusnya menjadi agenda dari pemimpinnya. Beberapa konsep kepemimpinan kan sekarang berkembang terus. Dari misalnya ada yang transaksional, kemudian ada yang transformasional. Nah peran perempuan bila dia memiliki leadership atau sebagai pemimpin yang transformasional itu biasanya akan menularkan perempuan virus dia dalam menjaga perdamaian itu ke banyak orang. Karena transformasional kan dia mencontohkan ya. Dan apa yang dilakukan oleh beberapa tokoh penting negeri ini, terutama yang perempuan pun begitu. Yang saya lihat bila si pemimpin ini, si pemimpin perempuan ini tadi menggunakan pendekatan transformasional itu saya rasa dia akan dengan mudah membentuk sebuah atmosfer perdamaian minimal di lingkungannya sendiri. Peran tokoh perempuan sebagai pegiat perdamaian khususnya di tingkat akar rumput memegang peranan penting dalam menciptakan perdamaian khususnya di daerah konflik. Tokoh perempuan sebagai pegiat perdamaian hadir, menggerakkan dan mengajak perempuan lain untuk bersatu menjaga perdamaian. Mereka bersatu di dalam organisasi perempuan yang kembali melahirkan perempuan sebagai pegiat perdamaian hingga ke dunia internasional. Kiprah besar perempuan sebagai agen perdamaian yang mampu menjaga perdamaian di Aceh dan diakui oleh dunia internasional adalah Suraya Kamaruzaman, sang bunda Aceh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jaringan organisasi perempuan yang saat ini memiliki cabang, kami menyebutnya simpul di 15 kabupaten kota. Nah, Balai Syura ini lahir dari Kongres Perempuan Aceh yang pertama ketika konflik yang mendiskusikan apa yang diharapkan oleh perempuan dalam konteks konflik di Aceh. Jadi memang Balai Syura lahir untuk melanjutkan peran-peran yang merupakan mandat dari Kongres untuk di follow up oleh perempuan. Dan ini sebenarnya besar sekali kaitannya dengan peran yang dimainkan oleh perempuan ketika konflik. Pada tahun 1986, Suraya Kamaruzaman mendirikan organisasi perempuan Flower Aceh yang bergerak di tingkat akar rumput. Aceh kala itu sedang menghadapi masa konflik gerakan Aceh Merdeka dari tahun 1976 hingga 2005. Sejak berdirinya Flower Aceh hingga pada tahun 1990-an, Suraya giat melakukan advokasi terhadap para perempuan korban konflik dan istri militan gerakan Aceh Merdeka, GAL. Ia tak segan turun langsung ke hutan untuk melakukan advokasi. Pada tahun 2000, Suraya terpilih sebagai ketua untuk Kongres Perempuan Aceh untuk upaya mendorong penyelesaian konflik di Aceh secara damai. Saya pikir ketika kami hadir di situ, walaupun jumlahnya 500 mungkin waktu itu penduduknya 4 juta, karena kita datang as nama organisasi, jadi bukan individu. Jadi 400 itu bawa gerbong masing-masing, ya itu sebuah kekuatan. Dan kenapa kemudian lahir Balai Syurah, untuk memastikan rekomendasi itu ada yang kawal berjalan. Dan makanya tadi yang saya sebut Balai Syurah di awal ya, jaringan perempuan. Nah, kemudian kami ke Presiden, pengambil keputusan tertinggi. Saya tidak klaim bahwa kemudian kami yang membuat kemudian Presiden mengirim Mbak Bondan untuk ketemu Abla Safi'i. Tapi saya percaya, suara kami mewarnai kebijakan yang diambil. Termasuk kemudian, bulan 6 kemudian datang Henry Donald Center, yang kemudian mendorong untuk memulai dibangunnya jeda kemunusiaan. Jeda kemunusiaan di mana berhenti perang sejenak untuk membantu kemunusiaan dan melakukan monitoring terhadap kursusasi keamanan. Nah, dalam konteks itu, kami kemudian memberikan 10 nama kepada pemerintah Aceh, meminta harus ada perempuan dalam tim jeda kemunusiaan. Makanya kemana ada perempuan? Dua, yang mewakili pemerintah RI, dan satu GAM. GAM, kami tidak bisa ketemu almarhum Arta Santiro, karena beliau ada di luar negeri. Kami kemudian ketemu dengan salah satu petinggi GAM, Hasbi, yang waktu itu sudah keluar dari penjara, kami menitipkan pesan kepada beliau. Jadi, lihat ketika perempuan punya ruang, karena kalau di hand silky kan jauh, kami tidak bisa akses. Peran perempuan dalam penyelesaian konflik di Aceh dengan cara diplomasi, terutama di tingkat akar rumput, sangatlah besar. Keinginan mewujudkan perdamaian di Aceh sangat besar, berawal dari keinginan sederhana agar keluarga mereka dapat hidup damai. Termasuk dari para tokoh perempuan yang tergabung di organisasi Inong Bale atau pasukan perempuan GAM yang kala itu sepakat memilih berdamai. Tapi kalau memang kesepakatan kita sudah oke, memang harus ada perdamaian, memang komitmennya seperti yang tertulis di dalam buku MOU Helsinki, kita ikutan damai juga. Karena damai ini kan kita bisa bersama dengan keluarga, bersama dengan masyarakat lagi. Jadi kalau kita bilang perempuan berperan, kalau ini contohnya kita lihat dulu tingkat di bawah dulu ya, kita lihat di bawah, waktu konflik ini contoh. Kita perempuan, ini kita tidak berbicara masih Inong Bale, pasukan Inong Bale. Kalau suami naik bunuh, suami kita masuk damai, yang bertahan di rumah, yang jadi tiang keluarga itu siapa? Perempuan. Pemerintah Indonesia dan GAM sepakat mengakhiri konflik dengan kesepakatan perdamaian pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Perjuangan Suraya dengan Flower Aceh masih terus aktif melakukan pemberdayaan perempuan di desa-desa. Flower Aceh bekerja di sebelah kabupaten kota di Aceh. Untuk yang kita dampingi itu ada 1.200 kelompok perempuan akar rumput. Jadi tidak hanya perempuan dewasa, tapi juga kelompok muda. Jadi kita menyadari bahwa penting regenerasi sehingga kelompok-kelompok muda juga kita intervensi. Hal yang paling utama karena gerakan yang paling dibutuhkan itu juga di tingkat akar rumput sehingga proses-proses pengorganisasian itu kita lebih kuatkan di tingkat akar rumput yang seringkali terabai. Flower juga melakukan diplomasi, baik di tingkat nasional bahkan internasional. Jadi Kasoraya menyuarakan bahwa ada persoalan di Aceh yang harus segera diintervensi dan penting penyelesaiannya secara damai. Jadi isu-isu penyelesaian secara damai ini sudah sejak dulu disuarakan oleh Flower Aceh bersama jaringan gerakan perempuan di Aceh. Sehingga ada Pakat Inong Aceh yang saat itu merekomendasikan bahwa penyelesaian Aceh itu harus melalui perdamaian dengan cara yang damai. Karena perempuan tidak ingin ada lagi korban-korban yang jatuh. Sebab ketika konflik terjadi, maka korban atau dampak yang terparah itu tentu perempuan dan anak yang merupakan kelompok retenan di Aceh. Flower Aceh juga turut terus melakukan regenerasi lahirnya perempuan-perempuan Aceh dalam terus menjaga perdamaian di Aceh dengan mendirikan sekolah Flower Aceh bagi generasi muda. Peran sebagai pegiat perdamaian juga dilakukan oleh Nerlian Gogali, tokoh perdamaian dari Poso, Sulawesi Tengah yang terus merawat perdamaian di Poso dengan mendirikan sekolah perempuan Mosintu yang memiliki arti sekolah kebersamaan. Terima kasih telah menonton! Meletus pada 25 Desember 1998 dan berakhir hingga 20 Desember 2001, konflik Poso terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah berlatar belakang kerusuhan antarumat beragama. Konflik Poso menisahkan trauma berkepanjangan terhadap masyarakat. Adalah Nerlian Gogali, perempuan asli Poso yang mengawali kiprah sebagai pegiat perdamaian di Poso, diawali dari penelitian terhadap para korban konflik Poso yang membuatnya terpanggil, melajut kembali persatuan masyarakat yang sempat koyak. Jadi saya wawancara ratusan perempuan dan anak di pengungsian. Dari wawancara tersebut saya mendapatkan cerita, sebenarnya ada banyak sekali cerita yang berbeda dari media masa selama ini. Jadi memang ada cerita, ada banyak cerita tentang bagaimana perempuan mengalami kekerasan, lapisan kekerasan sepanjang konflik kekerasan terjadi. Tapi ada juga banyak sekali cerita tentang bagaimana perempuan saling menolong satu sama lain. Islam menolong Kristen, Kristen menolong Islam. Atau bagaimana mereka menyelamatkan kehidupan orang lain. Dan itu berbeda agama. Persentuhan langsung dengan para korban konflik di kampung halamannya diakui membuat Lian merasa dihantui untuk dapat melakukan aksi nyata, memulihkan kembali masyarakat dari trauma berkepanjangan. Lian pun mendirikan sekolah perempuan yang nanti akan menjadi Institut Mosin Tubuh. Jadi ruang sekolah perempuan itu adalah ruang bertemu untuk saling bercerita. Tentu saja cerita pertamanya adalah cerita kemarahan gitu ya. Karena saling marah kan ini ibu-ibu dan ibu-ibu yang berkumpul ini kan korban konflik semua. Anaknya hilang, suaminya dibunuh, kena bom, rumahnya dibakar, dan seterusnya. Di kelas sekolah perempuan kemudian ada sebuah kesadaran bahwa wah bukan cuma Islam ya ternyata, bukan cuma Kristen ya ternyata. Kita semua sama-sama mengalami penderitaan di konflik perempuan ini. Salah satu peserta sekolah perempuan yang kini aktif bergerak di Institut Mosin Tubuh adalah Martince Balenoa. Martince merupakan korban konflik poso yang sempat memendam-dendam pada komunitas yang berbeda dengan dirinya. Nah dalam beberapa satu bulan waktu belajar itu saya mendapatkan pelajaran bahwa dari kedua agama yang kita pelajari ini bahwa tidak ada satu ajaran agama diajarkan untuk membunuh. Nah itu satu. Kemudian yang mulai membuat hati saya mulai luluh dari dendam yaitu ketika kami sudah menyatu dengan dua komunitas ini kami saling cerita tentang perasaan bahkan pengalaman-pengalaman yang kami alami ketika konflik. Nah ketika konflik umat muslim yang ada di poso bahkan yang ada di desa masing-masing itu semua lari. Kemudian yang Kristen lari yang muslim lari. Nah kami bercerita ketika kami lari dari kampung itu kami mengalami sama-sama penderitaan mengungsi dan rumah dua komunitas ini Kristen Islam itu terbakar. Upaya merawat perdamaian dan saling menghargai perbedaan juga menyasar anak-anak muda yang diharapkan bisa meneruskan perjuangan lian dalam menyatukan kembali masyarakat poso. Salah satu kunci bagi lian untuk meraih atensi masyarakat akar rumput adalah penggunaan bahasa yang mudah dipahami untuk menerjemahkan ide-ide seputar perdamaian dan toleransi. Saya pikir perempuan ini memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka membentuk kepribadian anak-anak mereka sehingga dengan kehadiran ibu atau kaum perempuan anak-anak ini tidak akan trauma dan bisa menimbulkan rasa percaya diri. Satu hal yang perlu saya sampaikan kepada kita semua bahwa salah satu hal yang terpenting saat ini adalah lahirnya Peraturan Gubernur Sosetengak nomor 13 tahun 2022 yaitu rencana aksi daerah penanggulangan ekstremisme yang berbasis yang dapat menimbulkan kekerasan menunjuk kepada tindakan teori. Ini lahir digagas oleh kaum perempuan dari libu perempuan Sosetengak. Ya, LSM-nya Bulian ya memang banyak bergerak di bidang perdamaian Sosok dia juga melibatkan tokoh-tokoh gereja melibatkan sekolah-sekolah ya dalam banyak seminar, banyak pelatihan dan memang kerjasama yang dituang dalam MUIU dengan gereja tidak ada tapi dalam pelaksanaan lupangan juga melibatkan orang-orang gereja ya baik termasuk apa namanya intervidei dan lain-lain nah cukup-cukup apa namanya memberi kontribusi yang besar dan kita adikan bahwa itu adalah suatu pengalaman untuk sekarang kita bagaimana merawat dengan baik ibarat kita menanam bunga kita tentunya bunga, kita tanam, kita siram, kita pupuk sehingga dia bunga itu bisa berkembang baik kelihatan bagus dan indah seperti itulah bahwa kita tokoh agama sekarang untuk merawat perdamaian Sosok ini dengan seluruh elemen masyarakat termasuk perempuan berdasarkan riset yang dilakukan oleh Peace Institute dari tahun 1989 hingga 2011 pelibatan peran perempuan dalam proses perdamaian menunjukkan potensi tercapai perdamaian meningkat hingga 35% dan bertahan hingga 15 tahun sehingga untuk terus merawat perdamaian di Indonesia peranan besar dari perempuan pegiat perdamaian di Indonesia sangat dibutuhkan Sosok perempuan agen perdamaian dan toleransi seperti Suraya Kamaru Zaman dan Nerlian Gogali hadir dalam merawat perdamaian dengan melibatkan peran serta masyarakat akar rumput dan terus melahirkan tokoh perempuan pegiat perdamaian yang mampu melanjutkan semangat jiwa perdamaian mereka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!